Jumat siang, KNKT memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan pesawat lain air PKL-Kipe pada Oktober 2018. Sementara perwakilan keluarga korban menyatakan masih menunggu ganti rugi yang dijanjikan dari pihak maskapai. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT Jumat siang mengungkap 9 faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan yang menimpa pesawat lain air PKL-Kipe. Pada Oktober 2018, poin-poin tersebut diantaranya adalah tidak lengkapnya laporan kerusakan yang dilaporkan pilot di penerbangan sebelumnya, yaitu dari Denpasar menuju Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu, pilot mengalami kesulitan merespon MKS atau sistem pendeteksi turunnya kecepatan di udara karena tidak berbekal petunjuk baik ketika pelatihan maupun dalam buku panduan. Selain itu, beban kerja kru pesawat di kokpit ketika timbul masalah tidak terkelola dengan baik, termasuk diantaranya komunikasi yang kurang efektif. Kami melihat bahwa pada saat penerbangan 610 ini terjadi beberapa indikasi atau peringatan yang menyala, kemudian MKS-nya aktif berulang-ulang, ditambah lagi dengan banyaknya komunikasi antara ATC dengan pilot, yang kami melihat bahwa kondisi ini tidak bisa dikelola dengan baik. Kami memandang bahwa mengapa pengelolaan tidak baik salah satunya adalah memang karena situasinya memang sulit saat itu, kemudian bahwa adanya hal-hal yang terkait kemampuan bagaimana menerbangkan pesawat secara manual, kemampuan untuk melaksanakan prosedur untuk non-normal prosedur, kemudian komunikasi antar pilotnya yang berdampak pada kerjasama yang kurang baik, dan beban kerja yang tidak bisa dikelola dengan baik. Sementara itu terkait uang ganti rugi perwakilan keluarga korban, Anton Sahadi menyebut dari 189 korban baru sekitar 60 orang yang sudah menerima uang ganti rugi. Dalam kasus ini menurut Anton, pihak Lain Air telah lalai dalam menjalankan Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang penerbangan dan peraturan Menteri Perhubungan No. 77 tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara. diberikan ganti kerugian sebesar 1,25 miliar, bukan 1,3 miliar, yang diberikan oleh Lain Air itu 1,3 miliar. Otomatis kan teman-teman jurnalisme mungkin bertanya, kenapa muncul angkabut demikian? Karena 4 juta itu sudah diatur juga dalam peraturan Menteri ini. 4 juta itulah ganti bagasi. Kenapa muncul jadi banyak banget, jadi 1,3 miliar? sekitar 46 juta-nya itu ditambah. Supaya terkesan mereka berbuat baiklah terhadap kali waris ini. Jadi berkutat di situ, semua pertanyaan saya, Pak Oni itu ngelantur jawabnya. Saya tanya apa dia jawabnya kemana-mana? Termasuk yang saya tanyain, kenapa statement Bapak 1x24 jam dengan rentan waktu hari yang sama, Bapak sudah bikin statement berbeda. Awalnya Bapak bicara bahwa pesawat tersebut tidak laik terbang, dan kemudian Bapak bikin statement baru bahwa pesawat tersebut tidak laik terbang. Dan saya masih simpen buktinya, saya bilang. Dan itu saya share di akun Instagram saya. Sebagai perwakilan keluarga korban, Anton berharap pemerintah mampu turut berperan dalam menyelesaikan kasus ini. Tim liputan CNN Indonesia. Kenapa pilot yang lain tidak bisa gitu kan? Jadi apakah karena ada perbedaan?